Hari kedua Idul Adha, Panitia Idul Kurban Masjid Al-Markas Al-Islami menyembeli 12 ekor sapi. Penyembelian hewan kurban dilaksanakan selama 2 hari. Sebelum dibagikan ke warga, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar juga melakukan pemeriksaan post-mortem bagi hewan kurban yang sudah disembeli. Pihak Panitia telah membagikan 1.200 kupon kepada warga sekitar masjid yang kurang mampu maupun cemah yang berserikat. Al-Islami menerima total 24 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Hewan kurban diantaranya dari mantan Wapres Yusuf Kala, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, dan Kapolda Sulawesi Selatan. Berapa hewan kurban yang ada di Al-Markas ini untuk disembeli? Tercatat di Al-Markas ini 24 ekor hewan kurban dan 6 ekor untuk kambing. Itu hari pertama ada berapa yang disembeli? Hari pertama itu 12 ekor. Sudah ada sapinya Pak Yusuf Kala dan Pak Pak Nasa serta Profesor Kami Kau ini sudah disembeli. Itu tokoh-tokoh dan siat Gubernur. Untuk hari ini sendiri? Hari ini rencet kita mempotong sapi dari Pak Wali Kota Makassar, dari Semento Nasa, Tokoh Bintang, Sapi Hukum Dase Selatan, serta untuk jamaah yang berserikat lainnya. Sementara di Masjid Darul Ma'arif, sebanyak 12 ekor sapi disembeli di hari kedua Idul Adha. Daging sapi hewan kurban akan dibagikan ke 350 warga dan jamaah Masjid Darul Ma'arif. Sementara di 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 Masjid Darul Ma'arif. Penyembelian hewan kurban tahun ini di sedikit berbeda Tahun ini tidak lagi menggunakan kupon namun langsung dibagikan kepada warga